Setia Novanto kembali terungkap. Kali ini, dalam sidang terdakwa perintangan penyidikan KPK dalam kasus KTP elektronik, Bimane Sutarjo, Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Medika Permata Hijau menyebut, Bimane Sutarjo mengubah diagnosis pasien dengan nama Setia Novanto saat peristiwa kecelakaan pada November tahun lalu. Saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah Michael Cia Cahaya, dokter yang menjabat Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dr. Michael merupakan dokter yang bertugas di IGD saat Setia Novanto mengalami kecelakaan pada 16 November 2017. Di persidangan terungkap adanya rekayasa sakit terhadap Setia Novanto yang dilakukan terdakwa Bimane Sutarjo. Dalam kesaksiannya, Dr. Michael Cia menyebut, mantan pengacara Setia Novanto, Frederick Yunadi, datang menemuinya, minta dibuatkan keterangan kecelakaan mobil Setia Novanto. Padahal saat itu kecelakaan Setia Novanto belum terjadi. Kemudian jam setengah enam lewat lah ya, setengah enam lewat, Bapak Frederick datang ke IGD. Siapa? Pak Frederick Yunadi. Frederick Yunadi datang? Sebenarnya sebelumnya sudah kenal loh Bapak Frederick. Saat itu pun saya nggak tahu namanya. Tadinya nggak tahu. Apa yang dibicarakan waktu itu? Saya menyapa dia, oh dari pengacaranya Setia Novanto ya, silahkan duduk. Saya bilang, sebentar ya, saya hubungin Dr. Bimane Sutarjo. Karena dalam pengetahuan saya bahwa Bapak Setia Novanto itu nanti akan menjadi pasiennya Dr. Bimane Sutarjo. Pada saat saya mau menelpon, saya mencari buku telpon, saya mencari namanya Dr. Bimane Sutarjo. Itu, Bapak Frederick menyodorkan handphonenya, ini nomornya. Saya melihat nomor itu, ada profile picture-nya Dr. Bimane Sutarjo. Saya tahu itu karena profile picture-nya mirip sama dengan profile picture yang ada di WhatsApp-nya Dr. Bimane Sutarjo. Terus, saya pakai nomor itu, saya nelpon Dr. Bimane Sutarjo. Tapi belum nyambung, masih nada sambung, itu si Bapak Frederick bilang ke saya, nanti tolong dibuat dengan keterangannya kecelakaan mobil ya. Oh jadi ada permintaan dari Frederick? Untuk membuat dengan... Membuat keterangan kecelakaan mobil. Nah Dr. Bimane Sutarjo. Nah Dr. Bimane Sutarjo datang, nanya, gimana ada pasien kiriman saya? Terus saya bilang, dok itu tadi pengacaranya datang, mimpanya dengan keterangan kecelakaan mobil. Oh, oh, Dr. Bimane Sutarjo bilang, gak usah kita sesuai medis saja, seperti sesuai medis saja, kata Dr. Bimane Sutarjo. Terus Dr. Bimane Sutarjo duduk di depan saya. Terus memang saya minta kepada Dr. Bimane Sutarjo, dok, bisa gak pasien ini masuknya jangan melewat IGD? Karena ini pasti ceritanya panjang, lalu kayak gini. Dr. Bimane Sutarjo bilang, yaudah, berarti langsung lewat poli aja. Terus Dr. Bimane Sutarjo minta surat pengantar poli, surat pengantar awat inap yang ada di IGD. Tapi kalau poli itu kan jam berapa sampai? Kalau poli klinik itu buka sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam poli? Iya. Jadi Dr. Bimane Sutarjo minta surat pengantar awat inap yang memang ada di meja IGD. Terus Dr. Bimane Sutarjo nulis di situ. Diagnosa rawat inapnya, nama pasien, terus Dr. Bimane Sutarjo tanda tangan. Terus ada catatan harian dokter. Ada catatan harian dokternya? Iya, itu Dr. Bimane Sutarjo juga tulis di situ. Dengan diagnosa, hipertensi, vertigo, sama diabetes mellitus. Bimane Sutarjo minta surat pengantar. Bimane Sutarjo menyebut keduanya bertemu di ruang IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Itu yang terjadi sebenarnya, saya gak pernah ketemu Dr. Bimane Sutarjo waktu di UGD. Itu menjadi pertanyaan saya kenapa si perawat itu semua mengatakan dia di luar. Padahal saya gak pernah ketemu dia. Intinya saudara keberatan, kalau saudara itu gak pernah ketemu sama saksi. Memang gak ketemu, malam itu. Baik, saksi. Sekarang saya tanyakan pada saksi, apa benar terdapat tidak ketemu saudara? Dr. Bimane Sutarjo ketemu saya. Tetap pada keterangan saudara? Tetap pada yang keterangan saya. Terima kasih.